Intro Buat semua klub Korea kembali eksis, hal-hal yang banyak tak diketahui. Berkat Megawati, tim-tim Korea mendapatkan atensi besar dari Asia. Kehadiran Megawati musim lalu akhirnya membuat rating Liga Korea naik drastis karena membuat semua tim Korea dianggap kompetitif. Hal inilah yang membuat Red Spark dan tim lainnya sampai mendapatkan undangan turnamen dari negara lain untuk melakukan laga pramusim. Sebut saja High Pass yang baru saja menyelesaikan mini kompetisi VTV yang ada di Vietnam untuk dan berhasil menjadi yang terbaik. Tak hanya itu saja, Hyundai Hill State saat ini juga sedang melakukan latih tanding bersama beberapa klub Jepang untuk memperbaiki kedalaman squad mereka. Dan untuk Red Spark sendiri, tercatat ada tiga undangan sekaligus yang membuat mereka cukup sibuk pada jeda musim ini. Yang pertama, pastinya laga fun game yang berlangsung di Indonesia yang membuat para pemain Red Spark tak bisa melupakan kenangan manis itu. Selanjutnya, tanpa hadirnya Mega serta Bukilik, tim Red Spark melakukan lawatannya ke China untuk melakukan mini kompetisi dan berakhir sebagai juara. Setelah ini, saat Mega kembali ke Korea, mereka akan kembali menggelar laga pramusim di Taiwan yang mewajibkan Red Spark membawa serta kedua pemain asing mereka. Dan banyaknya undangan yang datang saat ini karena rating Korean V-League saat ini berada di daftar pencarian teratas musim lalu karena menyuguhkan laga yang cukup ketat. Hal-hal semacam ini yang gak bisa dilakukan pemain Korea sebelum datangnya Mega musim lalu. Namun Mega bisa mengangkat Liga Korea jauh berkembang. Tak hanya itu saja, sebab aturan banyak yang diubah setelah masuknya Mega. Sebagai contoh, laga Kovo Cup tahun ini pertama kalinya mereka menggunakan full squad dan bukan hanya pemain lokal saja. Bisa jadi, demi mendapatkan atensi fans Mega, Kovo sampai memperbolehkan pemain asing bermain di Kovo Cup karena mereka tak ingin melewatkan satu momen pun saat Mega masih berada di Korea. Pasalnya sebelum itu, tak diperbolehkan pemain asing bermain di Kovo Cup. Meski Kovo mengatakan ini adalah kesepakatan semua tim, namun aturan ini baru muncul semenjak trending nama Mega di Youtube. Dan pastinya banyak lagi hal yang bisa dilakukan Mega, namun tak bisa dilakukan pemain Korea. Sebagai contoh baru-baru ini, Hyesyon mengucapkan terima kasih kepada Mega dan seluruh rakyat Indonesia karena telah mendapatkan silver button dari Youtube. Dan torehan Yung Hyesyon ini secara tidak langsung didapat dari kedekatannya dengan Megawati musim lalu. Sebab 60 persen followersnya saat ini memang berasal dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!